Yang pertama itu ada salah satu selegram, dia seharusnya pemerang utama Cuman dia tiba-tiba tidak jadi, jadi saya gantikan Iya dan pas hari itu saya langsung tek, jadi saya tidak belajar apapun, langsung tek Iya bodinya Dan dari waktu SMP juga saya ingin jadi poluan Cuman gak tau pas SMA, saya sudah apa ya patah semangat Tiba-tiba berubah Iya patah semangat berubah Kenapa? Mungkin pengaruh apa ya, pengaruh lingkungan juga Karena kan saya sudah di dunia entertainment Kita gak boleh takut dengan sesuatu, kita harus apa ya, tantang Kita harus menerima Iya dan kita harus cintai diri sendiri kita kak Biasanya capek, tapi apa ya, saya kembali lagi berpikir Ini diri saya bukan diri dia Jadi ya jalani saja dengan kemauan saya Ini diri saya gak bisa diubah apapun Harus berdamai Terserah orang lain mau ngomong apa, ya terserah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di berita kota Makassar Satu informasi empat media Bisa dibaca, bisa didengar Dan tentunya bisa ditonton Kali ini masih sama kita dalam program Opini Putri Tapi Putri kali ini tidak hanya satu orang teman-teman Putri kali ini ada dua orang Saya sudah ditemannya sama Puput Kita sapa Puput Kalau saya kan namanya Putri Nanti dibombas disini Opini Putri jadi Opini Puput Kalau misalnya saya panggilnya Putri Sama-sama Putri ya Sama-sama Putri ya sayang Sudah usia berapa sekarang? 17 17 tahun Ya mirip-mirip lah saya juga 17 17 tapi ditambah 4 tahun ya teman-teman Nah Puput sekarang aktivitasnya sebagai apa nih? Sebagai model Kak Model selain belajar tentunya juga ya Model iya Tapi sebagai model juga selain model apa lagi? Ya Pengisi waktu dengan Suiting gitu Berarti bermain juga di perfilman ya Puput Iya betul Ya Masya Allah Nah Puput sekarang sudah kelas berapa? Kelas 3 SMA Kelas 3 SMA Cita-citanya apa sayang? Cita-citanya saya menjadi dokter Cita-citanya menjadi dokter Iya Tapi sekarang yang digeluti adalah Perfilman Iya perfilman Pernah ikut pejen juga Puput? Pernah Apa itu eventnya? Waktu di trans itu Beautiful Muslima Makassar Beautiful Muslima Makassar Habis itu saya langsung masuk di Duta Wisata Takalar Duta Wisata Takalar Ini pejen yang pernah Puput ikuti ya Iya betul Selama SMA mungkin ya Iya SMA Selama SMA Nah bagaimana rasanya di dunia pejen dengan Dibandingkan modeling atau perfilman yang paling Puput suka itu yang mana? Ya nyaman sih Kak di perfilman Paling nyaman di film ya Ya paling nyaman Karena kita dapat teman yang banyak, baik, beda dengan Relasi baru Baru Film pertama yang Puput perankan apa? Film Karunrung Film Karunrung Ya cuman saya Kak biasa ada ajakan menjadi video klip lagu Lagu, ya talent begitu ya Ya talent ya Terus mungkin bisa diceritakan tantangan saat memerankan begitu film Karunrung Ya waktu pertama kali sih langsung apa ya, langsung ada yang aneh gitu Aneh apa? Horor apa gimana? Horor Ya horor Cuman saya tuh diam, gak mau ngomong Takut nanti orang sekitar saya ketakutan juga Jadi cukup saya saja yang merasakan Apa yang dirasakan pada saat itu? Waktu tek itu yang sing satu itu ada suara jatuh Ada suara jatuh Cuman gak tau saya yang dengar atau yang lain dengar juga Itu sing satu itu di tek dimana? Di lokasinya? Lokasi Yang dijadikan rumah Karunrung itu Rumah Karunrung Yang di Jalan Dentata Oh di Jalan Dentata Disitu ya memang vibesnya agak horor begitu Terus kan syutingnya itu malam Malam hari Iya Jadi pas tek langsung memang berbeda Itu tantangan pertama Iya tantangan pertama Yang kedua yang dirasakan Dan yang saya rasakan itu yang kedua waktu saya dibunuh Waktu tek bunuh itu Adegan bunuh ya? Iya adegan bunuhnya Saya langsung kayak orang itu ada Tapi saya diam Gak mau ngomong-ngomong Karena kan disitu saya emang orangnya diam Gak mau banyak bicara Tapi setelah memerankannya itu Dan merasakan vibes yang berbeda begitu Apa masih mau lagi untuk memerankan film horor? Iya saya langsung Masih mau? Masih mau Masih mau untuk lanjut ya Gak takut soalnya Gak takut Masya Allah berani juga ini pupul Iya semakin kita takut semakin ditakuti Iya sih ya Iya jadi lebih baik kita Apa ya tantang saja Betul-betul terima tantangannya Iya terima tantangan Terus puput yang paling disenangi Adegan yang paling puput suka gitu Atau mungkin yang lumayan gampang untuk puput perankan Oh waktu jadi hantu Kuntilanak Itu sangat gampang disana Karena kan kita cuma berteriak-berteriak Dengan muka seperti hantu gitu Iya Iya disitu sangat gampang Teknya Itu bisa diceritakan bagaimana sih alur kisahnya Sampai puput bersedia untuk menjadi peran memerankan hantu dan di film horor itu kemarin Sebenarnya kemarin Casting kah atau apa? Saya tidak masuk casting Yang pertama itu ada salah satu selegram Dia seharusnya pemerang utama Cuman dia tiba-tiba tidak jadi Jadi saya gantikan Iya dan pas hari itu saya langsung tag Jadi saya tidak belajar apapun Langsung tag Iya jadi tidak ada waktu untuk bersiap Tidak Begitu Tapi memang puput suka tantangan Suka Suka sekali Iya Iya Masya Allah Terus kita berpindah dulu ke pageant boleh? Boleh-boleh Nah pageant kemarin itu otomatis kalau kita bicara tentang pageant Ada banyak tantangan di dalamnya Seperti misalnya public speaking Iya Saya tuh susah public speaking kak Public speaking kak Iya susah Tapi saya harus lawan itu Iya Iya Tos dulu kalau gitu Betul Dengan kamu berada di sini Dengan kamu podcast Dengan kamu bicara Sebenarnya itu sudah melawan Iya kak Melawan Waktu masuk duta wisata saya takut public speaking Cuman pikiran saya Saya harus melawan ini Iya Karena kalau saya tidak melawan Saya tidak akan pernah di posisi ini Saya tidak pernah Apa Tampil secara Apa ya Bicara di depan umum Pasti tidak pernah Iya Begitu Kalau misalnya tetap di belenggut Iya Ketakutan itu Iya Kita harus Apa ya Lawan rasa takut itu Kamu belajar tentang keberanian Dan berani menerima tantangan itu dari mana? Dari orang tua kak Atau dari siapa? Dari diri sendiri kak Dari diri sendiri Memang Suka tantangan ya Suka sekali kak Terus bagaimana First time untuk public speaking Di depan orang banyak Menjawab pertanyaan Dengan Betul-betul modal keberanian kamu sendiri Bagaimana yang kamu rasakan pada saat itu? Dede kan Iya pasti ya Dede kan Iya pasti kak Cuman Pas saya bicara Saya harus apa ya Harus terlihat santai Tidak boleh terlihat tertekan Tidak boleh Betul Iya kak Jadi sembari Melawan Public speaking Kamu Belajarnya secara Autodidak Atau melalui apa? Iya Dari saat itu Sendiri saja kak Sendiri saja Di depan cermin Di depan cermin Iya betul Jadi berusaha Mengeluarkan Semua yang kamu punya Memaksimalkan usaha kamu ya pada saat itu Nah selain public speaking Yang kamu merasa kesulitan Kesusahan Pada saat pageant itu apa? Waktu menjawab pertanyaan kak Menjawab pertanyaan Iya Karena kan Ada biasa pertanyaan yang Apa ya Yang bukan kita pelajari tuh Yang keluar tiba-tiba Ah ya Tapi Iya Tapi kita harus Cari jawabannya Dari otak Tanpa belajar Iya Iya betul Harus anggun tentunya Iya harus anggun Iya Santai Supaya Langsung keluar dari otak Iya Dan kemarin itu Kompetitor atau Peserta lain Itu sama-sama SMA semua Atau Ada yang sudah kuliah Ada yang kuliah kak Oh ada yang kuliah Iya Jadi Kompetitornya memang juga Agak tidak balance ya Iya betul kak Nggak apa-apa ini sebagai tangga pertama tentunya Iya Masih mau ikut pageant lagi Kalau sekarang sih Lebih mau ke Perfilman sih Perfilman Iya Perfilman Terus Kalau ditanya Apa yang buat Kamu betas Sama film Gitu Nyaman aja Karena memang hobi saya kayaknya kak Hobinya memang Iya Orang tua Lebih support kemana sebenarnya Ke pendidikan kak Ke film kak Atau ke pageant Atau ke bisnis Sebenarnya Ke bisnis sih kak Iya ke bisnis Cuman Saya belum bisa Disitu Karena saya pikir akan ada saatnya Iya betul Betul Mau tidak mau Kita akan Iya betul Pada tahapan itu ya Iya kak Mencari cuan Tapi sekarang juga mungkin Dapat cuan ya Dapat cuan Tapi cuannya yang nyaman Untuk kita sendiri Iya kak Nyaman Bisa belajar Iya Jadikan Pengalaman saja Tapi orang tua Tidak mempressure Atau tidak melarang Tidak kak Bahkan dia mendukung Dengan Apa Persetujuan saya Dengan Apa yang saya inginkan Dia setujui Dia setujui Iya Tapi Perfilman Tidak mengganggu Pendidikannya Popok Sama sekali Tidak sih kak Karena saya Mengatur waktu saya Caranya Manajemen waktu Gimana Karena kan Saya ke sekolah itu Pulangnya jam 2 2 siang Nah Habis itu Saya langsung ke lokasi Ke lokasi Iya Jadi waktu mainnya Disingkirkan dulu Iya betul Masya Allah Karena kan Waktu tag itu Lebih ke Tag malam ya Tag malam ya Tag malam Untuk film Karunrung kemarin Iya untuk film Karunrung Tapi kalau Model sih kak Saya atur Jadwal saja Biasanya modelnya itu Mengisi Sebagai Misalnya model MUA kak Iya model MUA kak Berarti Sudah sering Pakaian Adat Sulawesi Iya sudah sering kak Atau pernah Pakaian adat lain Selain Sulawesi Pernah kak Apa itu Aceh Aceh Iya Minang Yang lebih Susah dirasakan Sama-sama berat ya Sebenarnya Yang berat itu Bugis sih kak Bugis Oh lebih berat Bugis Iya lebih berat Bugis Mahkota Anunya Iya Bandonya Tergantung bandonya juga kak Aksesorisnya juga ya Aksesorisnya Cukup berat sih Iya Bugis Masya Allah Selain Model MUA Kamu juga menerima kak ya Misalnya Model kosmetik Iya Menerima kak Sebenarnya puput ini Bergabung dengan Pajen Interten Itu dimulai dari mana sih Apakah Ikut agensi Atau Dari Tawaran orang lain Atau Kamu yang berusaha cari Iya berusaha cari Aja kak Jadi kamu memang Membuka diri Untuk itu Iya Karena saya Yang kayak tadi Saya suka tantangan Gitu Cita-citanya tadi dokter Iya dokter Sangat menantang Tapi orang tua Memang mendukung Kedokteran Atau bagaimana Kalau dari ibu sih Mendukung Mendukung ya Iya Kalau dari papa Kalau dari ayah Enggak Kurang 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 lah Lebih diarahkan kemana Poput Poluan Poluan Iya karena kan Sesuai tinggi saya Iya bodinya Dan dari waktu SMP juga Saya ingin jadi poluan Cuman gak tau Pas SMA Iya Saya sudah Apa ya Patah semangat Tiba-tiba berubah Iya patah semangat berubah Mungkin pengaruh Apa ya Pengaruh lingkungan juga Karena kan saya sudah Di dunia entertainment Iya Lebih nyaman disitu Iya Tapi kan Kedokteran juga jauh dari Iya Iya betul Cuman kan Kalau poluan Menurut saya Tersiksa gitu Iya Iya Tapi setahu saya Poluan itu tetap Ada dana untuk Mempercantik diri Iya Biasanya kan poluan Cantik-cantik ya Iya kak Mungkin disiksa Di ini dulu ya Di pressure dulu Iya Iya Kamu tidak mau Menerima tawaran dari ayah Untuk melanjutkan Tapi sekarang Ini masih berpikir sih kak Masih berpikir Iya Iya Mungkin akan Membawa Atau akan mengikuti Semua peluang yang ada Iya kak Tapi kalau bisa dicoba Dua-duanya Iya Coba aja Gas aja Gas aja Iya Iya Terus kalau misalnya Untuk public speaking nih Kamu mau belajar Tidak public speaking gitu Iya mau sekali kak Mau sekali Iya Oke oke Nanti next Kita bisikin nih tempat Belajar public speaking Yang misalnya kamu ikuti Iya ya Dan kalau Selain itu Tentunya Untuk Menghafal Menghafal skrip itu Gimana Gampang sih kak Tidak merasa kesusahan Tidak Gampang Iya Tidak ya Waktu Scene nya karun rug Itu gampang sekali Saya rasa kak Iya Berarti Kamu gampang Menghafal Iya kak Gampang menghafal Langsung masuk Masya Allah Berarti Asalkan ada arahan Saya gampang Ada arahan Itu kalau misalnya Kita acting gitu Apakah harus sesuai Dengan skrip Atau bisa dengan bahasa Iya bisa dengan bahasa sih Oh dengan bahasa kita sendiri ya Iya jadi kan gampang Kalau dengan bahasa sendiri Jadi enak Iya enak Gak berbelit-belit Betul-betul Kamu punya instagram Atau apa yang bisa Teman-teman follow Kalau misalnya Mau tahu info Terkait Iya kak Boleh disebutkan Sebelum kita tutup sesi kali ini Puput underscore Olya Putri Puput underscore Olya Putri Iya Oke Thank you so much ya Puput Iya kak Terima kasih banyak Sudah mau sharing tentunya Berbagi pengalaman Tapi Sebelum kita tutup sesi kali ini Bisa tidak kamu share Capsion Atau Prinsip hidup kamu Ke teman-teman yang lain Begitu Supaya jadi Jadi Acuan juga Untuk teman-teman Supaya suka tantangan Seperti kamu Kita gak boleh Takut dengan Sesuatu Kita harus Apa ya Tantang Kita harus menerima Iya dan kita harus Cintai diri sendiri kita kak Kita harus Love yourself Iya love yourself Kenapa kamu Kamu menekankan Menerima tantangan Dan harus Mencintai diri sendiri Apakah kamu pernah Mengalami hal yang Misalnya Banyak haters Atau Ada orang yang Pernah kak di tiktok Pernah ya Bahkan sekarang di instagram Sering dihujat Tapi Saya bodo amat kak Karena ya diri saya Diri saya sendiri Bukan diri kalian Iya Cara kamu tetap Love yourself itu Dengan meneguhkan hati Atau Kadang-kadang kamu juga Capek gitu Meneguhkan hati aja sih Biasanya capek Tapi Apa ya Saya kembali lagi Berpikir Ini diri saya Bukan diri dia Jadi ya Jalani saja Dengan kemauan saya Ini diri saya Gak bisa diubah apapun Harus berdamai Terserah orang lain Mau ngomong apa Ya terserah Jadi Caranya Kamu ketika Misalnya dihujat Sama orang yang Ada di tiktok Atau di sosial media Lain begitu Caranya Cara menanggapi itu Kamu tanggapi Kamu basah Atau gimana Diam aja sih kak Diam aja Iya karena kan Saya itu orangnya Bodo amat ya Iya bodo amat Kalau Itu bukan Apa ya Itu bukan urusan saya Saya gak peduli Jadi Kamu Menghiraukan Iya Menghiraukan aja Dengan merasa Tertrager Atau Tidak Dalam artian Orang lain Tidak membantu Kamu untuk Tumbuh gitu ya Iya kak Bahkan orang lain Itu kalau menghujat Kayak apa ya Dia menjatuhkan Mental seseorang Kamu paling Merasa Dijatuhkan Mentalnya itu Ketika membaca Hujatannya Seperti apa sih Atau Hujatan apa Yang paling tajam Begitu yang Menyakitkan Yang paling Menyakitkan sih Menurut saya kak Kalau Orang tua saya Di ikut-ikuti Dihujat juga Dihujat saya Tidak suka itu kak Betul ya Betul Kalau kamu gak suka Sama saya Saya saja Kamu hujat Jangan hujat Orang tua saya Betul Tapi kamu Pernah tidak Membalas itu dengan Atau menegaskan itu Kepada orang yang Menghina Enggak sih kak Enggak pernah Jadi kamu Lebih milih Silent Iya Silent aja Kira-kira Kenapa sih Mereka Bisa Sejahat itu Mungkin Dia mau Menjatuhkan Apa ya Menjatuhkan kita Dan Mental kita kak Seberapa kuat Mental kita Oh Mau tes Iya Mungkin Dan mungkin Dia juga gak suka Sama kita ya Tapi gak tau Dari mananya Dia gak suka Sama kita Makanya saya Bodo amat Saya gak punya Salah apapun Sama kalian Kenapa justru Saya Kalian Hujat saya Iya Betul Kalau di sekolah Pernah tidak dapat Hinaan Atau Pernah dapat sindiran Biasanya itu Teman-teman suka Jail Kalau di sekolah Saya sering Disindir Tapi Saya itu Suka sindir balik Kalau di sekolah Jadi Sukanya Apa lho Iya Sindir balik aja Karena kan dia duluan Otomatis Saya Sindir balik Kecuali Saya duluan Saya tuh gak pernah Begitu kak Kalau ditanya Kan kamu mau Kedokteran Kalau ditanya Kamu mau pilih Universitas apa sih Untuk jurusan Kedokteran Rencana sih Di Universitas Unhas Unhas ya Universitas Kenapa suka Unhas Ya suka aja kak Dari dulu memang Suka disitu Orang tua Unhas Atau keluarga Unhas Orang tua Ada apa ya Dia suruh saya Di Unhas Memang arahannya Ke Unhas Iya arahannya Di Unhas Tapi kalau arahan Dari kagak saya Umi Cuman saya pikir Kalau bisa Unhas Kenapa harus Umi Iya betul sekali Tapi kan iya Semua Universitas Baikan Tapi Semua Universitas Itu baik Tapi belum tentu Kamu nyaman Iya Kita harus cari Kenyamanan kita Yang paling kamu sukai Oke thank you so much Saya sudah berbagi informasi Tentunya Berbagi pengalaman Dan untuk teman-teman Yang mau kenalan Lebih jauh sama Popo Boleh di follow tadi Instagramnya Dan untuk teman-teman Yang mau mencari Informasi lain Yang menarik Baik itu tentang Pemuda Tentang remaja Tentang bisnis Ataupun tentang Hal-hal yang lagi Hype di Kota Makassar Bisa langsung Ke kanal youtube Berita Kota Makassar Ataupun Media cetak kami Berita Kota Makassar Dan Media online kami Ujungjari.com Saya Putri Kumala Sari Sultan Selaku host Dan arah sumber saya Beserta kru Yang bertugas Pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton